Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum guys Back to the channel 19 dan saya Martin Jangan lupa kalau teman-teman keluar rumah gerakan 3M Menggunakan masker Mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak Semoga teman-teman semua Dalam keadaan sehat walafiat ya Kita lanjutkan lagi Milan Karen Mut Viva 21 Yang sudah masuk ke tengah musim Bursa transfer Januari 2021 Sekarang sudah tanggal 4 Januari 2021 di waktu gamenya Jadi kita akan coba belanja lagi Tapi mungkin di bursa transfer Januari ini Hanya 1 pemain yang akan kita datangkan Labelnya adalah pemain bintang Karena sudah ada beberapa orang Saya baca di kolom komentar episode lalu Itu kurang lebih minta kita datangkan Paling tidak 1 pemain bintang Karena memang di awal-awal kita sudah datangkan Banyak pemain muda potensial Seperti Muhammad Yehataren Marcus Turan Yats Peter Hauge Lalu ada Eduardo Kameginga Dan beberapa pemain muda lainnya Jadi tidak ada salahnya Kita akan datangkan 1 pemain berlebel bintang Hanya yang berlebel bintang Kita akan coba masukkan nanti bareng-bareng Siapa saja pemainnya Tapi Messi dan Ronaldo Tidak saya masukkan dalam list ya Karena sudah terlalu umum Kalau memasukkan seorang Messi Atau Ronaldo untuk kita incer Makanya di meskul kali ini Hanya 2 perlandingan yang akan kita mainkan Yaitu perlandingan di Serie A Menghadapi Roma FC Atau S Roma Dan yang kedua Menghadapi Bolonya Di Coppa Italia Kita lihat dulu keuangannya Ada berapa dananya 326 juta Cukup kayaknya untuk mendatangkan 1 pemain berlebel bintang Kira-kira siapa? Karena belum ada di list kita teman-teman Jadi kita akan cari pemain berlebel bintang Saya sudah coba search beberapa Tapi saya belum masukkan disini Barang-barang kita masukkan Pertama yang saya masukkan berlebel bintang adalah Rekan dari Messi Mantan rekan Messi di Barcelona Saya apalagi lebih bukan Neymar Junior Pemain yang sekarang berusia 28 tahun Dan labelnya adalah One of the world best Jadi syaratnya untuk kita masukkan One of the world best Pertama kita masukkan Neymar Junior Pemain seperti Hazard Yang ada request disini Saya tidak masukkan Karena Hazard disini bukan One of the best ya teman-teman Tapi dia hanya has special something Kita akan lihat Jadi pemain-pemain yang mungkin Harusnya pemain bintang Tapi menurut FIFA 21 Tidak sebagai one of the best Tidak kita masukkan Contohnya adalah Hazard Sini saya kasih contoh Hazard Hayden Hazard pemain Madrid Pemain Belgia berusia 29 tahun Dan disini has that special something Kedua yang saya coba masukkan disini Adalah masih penyerang Pemain yang mendapat label pemain terbaik dunia sekarang Mengalahkan Messi dan juga Ronaldo Pemain asal klub Bayer Monsan Robert Lewandowski Pemain berusia 32 tahun Harganya 107 juta Masih masuk budget Dan labelnya adalah One of the world best Pemain ketiga yang akan saya masukkan Salah satu pemain yang label FIFA nya One of the world best Adalah pemain asal Mesir Saya pilih kelebukan Mohamed Salah Pemain yang saat ini Membela Liverpool Value nya 120,5 juta Harusnya masih bisa kita datangkan Labelnya One of the world best Pemain keempat yang ingin saya masukkan Adalah seorang gelandang serang Asal Belgia Kevin De Bruyne Masuk Pemain berusia 29 tahun Labelnya kita pastikan One of the world best Masuk Kevin De Bruyne dalam list Pemain terakhir Yang ingin saya masukkan disini Adalah seorang bank Yang masuk dalam jajar One of the world best Siapa lagi kalau bukan? Virgil van Dijk Ini dia Virgil van Dijk 29 tahun Gajinya 260 ribu Value nya Serapil 10 juta One of the world best Saya ingin beri contoh Sergio Ramos Kenapa saya gak masukkan disini Sebagai Pemain kandidat Karena Ramos Ternyata di FIFA 21 Itu Labelnya Bukan one of the world best Teman-teman Saya berikan contohnya ya Sergio Ramos Centerback 34 tahun Disini Labelnya Adalah Leader of Man Mimpin Dan ini adalah 5 nama pemain Teman-teman Yang masuk dalam Kandidat One of the world best Di luar Messi Dan Ronaldo Pastinya Saya masukkan disini Ada Neymar Robert Lewandowski Muhammad Salah Kevin De Bruyne Dan Virgil van Dijk Silahkan teman-teman Pilih saja Di kolom komentar Nah teman-teman Salah satu dari mereka Siapa yang akan Kita coba datangkan Untuk berkuat Limitah Milan Carrier Mode Tapi kalau juga teman-teman Yang punya list Labelnya Harus One of the world best Di luar Messi Dan Ronaldo Pastinya Teman-teman juga bisa tuliskan Di kolom komentar Nanti kita lihat Di next episode Tapi kalau memang Pilihannya Cukup banyak Dan di satu Di antara lima ini Cukup kayaknya Salah satu dari mereka Yang akan kita coba Datangkan nanti Karena terkait budget ya Teman-teman Jadi kita gak bisa datangkan semua Karena budgetnya Harus kita hemat Saya akan coba Percepat saja Teman-teman Sampai dengan tanggal Sembilan Menghadapi Roma Dan ini tim Utama kita Milan Menghadapi Roma Tapi disini Saya ingin coba Mengganti Merotasi beberapa Main ya Teman-teman Mungkin Cahalan Loglu Akan saya tarik dulu Saya seratkan Digantikan dengan Jans Peter Rahal Oke Castillo Juga Akan saya masukkan Disini Let's play The match Bismillahirrahmanirrahim Di FIFA 21 ini Roma AS Roma Namanya Bukan AS Roma Teman-teman Tapi Roma FC Yang gak terau jauh lah Dibandingkan Juve Jadi Pio Mente Calcio Karena memang Lisensi Roma AS Roma itu Diambil alih Lisensinya eksklusif Oleh Konami Di PES 2021 Tapi gak jadi Salah satu Tim yang bisa dibeli Club Edition AS Roma Mungkin Nanti di musum depan Karena memang Lisensi Roma Baru-baru saja Diambil alih oleh Konami Tapi yang saya sayangkan adalah Kenapa 2 milan Lisensinya Pindah Itu dia Kenapa 2 milan Lisensinya Malah pindah Ke Viva Tapi ada untungnya Kalau Bagi saya Kalau melihat Dari hasil positif Karena Segala sesuatu Bisa kita lihat Sisi positifnya Teman-teman Termasuk Dengan pindahnya Ke Viva Jadi Saya bisa Lebih serius Mainkan konten Viva Karena beberapa Tahun terakhir Sejak 2019 Saya buat konten Itu kontennya Memang Minoritas PES Tapi dengan Pindahnya milan Ke Viva 21 Jadi saya mainkan Milan Carrier mood Di Viva 21 Ya Masih ada Dan Sekaligus Ini juga Saya meminta pertanyaan Karena Ternyata Bugs Di sini Masih ada Teman-teman Pelatihnya Masih menggunakan Jersi Milan Baik ini Situasinya Hujan Atau enggak hujan Bugsnya masih ada Saya juga sudah Coba cek Untuk Diperbaharui Teman-teman Patchnya Yang terbaru Tapi tetap sama Jersinya masih Jersi milan Yang digunakan Oleh pelatih Harusnya pelatih Atau manajer Di sini Menggunakan Jers Atau seragam Yang lain Tapi di sini Menggunakan Jersi milan Turam Ibrahimovic Kira-kira Siapakah Pemain label Bintang Yang akan kita Datangkan Kembilan Teman-teman 3 4 2 1 10 Dominic Carlot Lewin Pemain yang Dibeli oleh Roma Di sini Pemain yang Juga sempat di awal Kita masukkan Salah satu kandidat Tapi kita lebih Milih seorang Marcus Turam Yang sementara Menjadi pencetak Goal terbanyak Meskipun di awal-awal Pertandingan awal Milan di Serie Agak tertati-tati Marcus Turam Tapi ke sini Semakin tajam Rangkezi Zlatan Ibrahimovic Masih Zlatan Kosong KSC Yes Goal Setelah kosong Menit keempat Serangnya Nikesi Asis Zlatan Ibrahimovic Kalabria Kembali Hatarya Vargas Turam Salah umpan Henry Carlot Lewin Henry atau Henry Panggilannya Edin Zico Calvert Lewin Kosong Eh Oke Kiar Bagus sekali Simon Kiar Jans Piter Hage Berlari sisi Saip kiri Jans Piter Hage Umpan kali ini Zlatan Ibrahimovic Zlatan Oke Good lagi Marcus Turam Menambah Unit-unit goalnya 14 goal harusnya Kalau segala 14 goal Marcus Turam Sudah dicetak Lihat goal Kedua Zlatan bisa Diblok Dan bola Tepat sekali Ke Marcus Turam Yang sudah tinggal Tidak ada keeper Di sana Tinggal dishooting Saja Seorang Marcus Turam Sabar Apakah bisa Cleanseed kita Menghadapi Roma Di San Siro Dan Roma Ke Hernandez Ismail Benazir Lanjut Pak Iya Marcus Turam Lagi Maaf Offside Iya Marcus Turam Offside Ternyata Kembali Zlatan Ibrahimovic Iya Kese Ayo lari Kese Kali ini Lagi Goal Marcus Turam Lagi Menambah Kedua Di goal 3-0 Bawa kerana Kita Lihat Lagi Bola Bola Muntahan Lagi Marcus Turam Lagi Lagi Ini sih Sudah 99% Dibilang Gol Karena sudah Kosong Depan Gawang Cukup Solid Pemain-main kita Itu kenapa Saya sebenarnya Juga Kekakak Buwan Beli Siapa Karena Pemain muda Kita Sudah Sangat Solid Tinggal menunggu saja Gimana Nanti Kalau Bermain di Liga Champion Musim Depan Harus Yakin Kita Bisa Masuk Liga Champion Musim Depan Ya Taren Dengan Kondisi Seperti Ini Oke Kese Lari Marcus Turam Kejar Kese Block Spinozola Blocking David Kalabria Kembali Frank Yenike Kese Mas Turam Oke Kosong Yens Peter HG 4 Kosong Kebahay Si HG Offset Offset Ternyata 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 Dimasukkan Sandu Castillo Spinozola Fert Taut Potong Simon Kiar Berusaha Untuk Menyerang Lagi Roma Nampaknya Tidak Memberikan Jadi Sama Sali Goal Ternyata Ternyata Edin Zeko 31 Aku Seturang Nanti Di pertandingan Berikutnya Menghadapi Bulonya Kayaknya Saya akan Mengseratkan Seorang Zlatan Pertandingan Mandapi Roma Ini Zlatan Mindful 90 Menit 31 Ya 3 poin Nyantai Aja Alessio Romagnoli 31 3 poin Pernilan Kastilohu Transferover Siapa Inter Inter Mau beli Kastilohu Lepas Ke Inter Dengan Kerta Berlin Kalau Saya mau Lepas Daripada Selapas Ke Inter Kita Coba Negosiasi Dulu Ke Hertha Berlin Mau Tau Berapa Baling Samukasti Minta Lebih Coba Kita Minta 35 Windows Saya Naikin 10 Juta Advance Submit Over Hertha Berlin Kita Lihat Tanggapan Bawa Dibli 35 4 4 Juta Increase Over To 27 Dapat 2% Samu Samu Di Kanan Karena Kita Datangkan Satu Kemain Di Saip Kanan Jadi Saya Lepas Samukasio Ke Hefa Berlin Seharga 27,2 Accept Samukasio Kita Lepas Samukasio Tinggal Lihat Bagaimana Pemainnya Apakah Mau Pindah Ke Harta Berlin Teman Teman Kita Akan Mainkan Pertandingan Kedua Dan Tadi Kita Setuju Untuk Melepas Samukasio Tinggal Lihat Saja Apakah Pemainnya Juga Setuju Untuk Pindah Ke Harta Berlin Jadi Kita Punya Satu Slot Siapkan Untuk Satu Pemain Bintang Samukasio Tinggal Menunggu Beberapa Kondisi Saja Akan Pindah Dari Milan Samu Kita Mainkan Dulu Jasa Samu Sebelum Kita Lepas Teman Teman Menggantikan Ihataren Kier Ini Kan Saya Tarik Tiar Digantikan Oleh Kita Berikan Kesempatan Kepada Gabia Untuk Main Kita Masih Punya Alexis Salem Maker Di Sayap Makanya Saya Juga Merepas Samukasio Kita Akan Segera Saksikan Perpandingan Kedua Milan Versus Bolonya Suara Saya Udah Agak Serak Bisa Saya Gantung Gak Switch Coba Bisa Di Tengah Tengah Saya Ganti Ke Derek Ri Dan Lee Dixon Untuk Membantu Pertandingan Sebagai Match Commentary Saya Lihat Dulu Suara Saya Agak Serak Kayaknya Komentari Kali Ini Saya Berikan Saja Ke Lee Dixon Audio Maaf Suara Saya Sudah Hampir Serak Jadi Saya Berikan Kekomentar Sistem Untuk Pertandingan Kali Ini Selamat Menyaksikan And Milan Milan Lineup Looks Like This Samu Castillejo Plays With Hakan Charanoru On The Flanks And The Tactical Configuration Has Two Players An Attack From The Very Outset Antony Antony Nuakemi Mitchell Dykes Santander Good Good Defending To Stop A Decent Looking Attack Charanoru Is It Going To End Up Being Productive For Them Rebic Chance Maybe Well Able To Survive That Attacking Push Dominguez Schouten And There To Intervene Eduardo Camavinga Now Samu Castillejo Firing It Towards Goal And There It Is The Opening Goal 1-0 And They Feel They Deserve It Well We Can Take Another Look At This Now And It Connected So Well With It Generated A Lot Of Power And The Keeper Just Can't React In Time Look Well The Goal Again Albeit From A Different Angle Well Visionary Passing A Matter Of Keeping His Composure The Keeper Making Sure That What Can He Do From Here This Can Square The Game And That Is Exactly What Has Transpired Now That Could Be A Massive Turning Point And Momentum Is With Them Well Here It Is Again You Are Trained From A Young Age To Get In Those Sort Of Positions And Never In Any Real Doubt He Finished That Cool And Composed Sam Castillejo Is This The Moment Now It Comes To Nothing In The End Really Should Have Made More Of That And It Has Been A Priority For Tottenham To Get This Deal Over The Line And Apparently Everything Now Signed And Agreedly Well Derek He's Had All The Eyes Of The World On Him For A While Now But He Seems To Be Ben Asser Milan Moving The Ball Forward What Can They Do From Here Cross Could Be Useful That Is When Your Goalkeeper Is Worth His Weight In Gold Well He's Earned His Wages Hasn't He He Was In Position He Had His Focus What A Save He's Driven In The Corner And The Danger Still On And It's In The Back And Front Stunning Seeds Here Well Here's The Replay And You Can See Why The Manage Is Furious Just Really Poor Play Offering Up Possession Far Too Easily In The Danger Zone And At This Level If You're Going To Do That You'll Get Punished Not Good Enough Samu Castillejo That's A Well Time Pass And He's In The Clear Remic And He Scored Not Once But Twice They Simply Cannot Stop Him And No Wonder He's Enjoying Himself Well Here's The Goal Again And It's A Great Ball To Put Him Through And He Composes Himself Coolly Slides It Past It's The Lonely Keeper Who Will Be Asking Questions About Where His Bat Four Went To Excitement From Serie A Should Be Guaranteed Our Next Live Game On EA TV It's Bologna Against Torino Yeah The Fix is Coming Thick And Fast Must Be And This Time It's In And That Is Not Going To Count The Decision Is Off Side Lee Well It's Good Decision From The Assistant Referee Spot On There Rebic Has It Castillejo Diogo Dalo On The Ball Diaz Well The Chance Looked To Be On But Found Himself Off Side Well Bologna Enjoying The Bulk Of Possession Here But It's Just Whether They Can Convert That Possession Into Clear Cut Chances You Sense They Need To Pick Up The Pace A Utilizing The Wide Are Is More The Back Line Is Doing A Decent Job Hopefully The Forwards Can Do That As Well Inside The Last Quarter Of An Hour Promising Looking Ball Played Towards The Back Post Couldn't Grab Hold Of It And Punched Away Well He's Given A Corner They Referee Over Not boiling, it's not over yet Well you tell youngsters in that position just to hit the target You can't score unless you do And on this occasion he does and he scores Teo Hernandez He's in here Wonderful block One minute remaining Sansone He's given us away And so the referee blows his whistle Full time here Only one side could go through And in the event, that side, Milan Well it was tired times, wasn't it Derek But overall I think they deserved it Just on a bit of a roll maybe Good win that was Well they put in a really thorough performance Well clearly the difference between the two sides today Two goals Teman-teman berhasil menang kita Di round 16 Round 16 Milan menghadapi bolonya 3-2 Pio Mente Calcio Juve menang menghadapi Kagliari Apakah lawan berikutnya Pio Mente Calcio? Misur ya teman-teman Kita melepas Samukasio ke Hertha Berlin Seharga 27,2 juta Dan dialokasikan 24,5 juta Ke transfer budget Lumayan buat tambah-nambah Sekarang di next episode Kita akan datangkan pemain yang cukup mahal Satu diantara lima pemain yang tadi di awal video Sudah kita masukkan Atau ada tambahan lain Kita lihat nanti Dan kita lihat Posisi Sekarang di Serie Seperti apakah Posisi di Serie Milan Ini peringkat pertama Dari 19 Pukan Dengan poin 47 Pencetak golnya Terbanyak adalah Markus Turam Sekarang kita lihat Di Coppa Italia Seperti apakah Coppa Italia Dan lawan berikutnya adalah Juve Pio Mente Calcio Ini pertandingan yang perlu lalu diri Sebenarnya Di quarter final Kita menghadapi Juve Pio Mente Calcio Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan episode kali ini Insya Allah kita ketemu lagi Dengan video-video berikutnya Dari channel 15 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!